Halo sahabat-sahabat ini semua salam satu perjuangan ya guru-guru semua ya Welcome back to my channel sorry guys salah maaf ya sorry ya salah tadi ya buat temen-temen semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Tool jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi berbagi alat dan berbagi pengalaman yang sangat bermanfaat buat temen-temen semua Oke guys disempatan kali ini saya akan mereviewkan kembali ya mengenai update-nya Android Utility ya bos bosku ya mohon disimak dari awal sampai selesai ya bosku ya agar tidak gagal paham ya di sini selalu ada ketidak gagal pahamannya ya ya di sini kita ekstrak terlebih dahulu winrar nya ya kita ekstrak buat temen-temen semua setelah mengekstrak ya mohon koneksikan internetnya karena alat ini harus terkoneksi ke internet guys ya untuk menjalankan Hai betul ini ya agar tidak terjadi kesalahpahamannya Hai kiri sini sudah terbuka ya elah sedikit saya percepat ya biar tidak makan durasi ya karena sedikit lama terbuka dia guys ya ya di sini Mari kita review untuk fitur dan fungsional apa saja yang ditambahkannya untuk di versi 140 ini ya satu titik 40 ya kita cek di sini sepertinya guys ya setelah saya lihat log dari fitur dan fungsional yang ditambahkan oleh pihak developer Android Utility link ini ya sepertinya di sini ada penambahan kembali untuk permasalahan perangkat Samsung guys ya mau itu FRP ataupun MDM ataupun Samsung yang berchipset Uni apa ya Uni shock ya Hai namun untuk di bulan ini sepertinya pihak developer alat ini lebih berfokus untuk Hai permasalahan FRP Samsung ya maupun itu Exynos Hai Eko Exynos kemungkinan Exynos bisa jadi juga guys ya namun dia yang via Db ya Hai dan untuk yang chipset chipset lainnya dia lebih diperbanyak lagi seperti sepertinya guys untuk fitur dan fungsionalnya seperti Uni shock MediaTek ya ini bisa teman-teman lihat yang ditambahkan untuk di tab menu Uni shock ini ya sini Samsung Uni shock ya ya semoga saja alat ini membantu ya buat teman-teman teman-teman semua itu teman-teman kita teknisi pemula ya ya buat belajar ya guys ya buat eksperimen agar paham mempaham dan memahami fitur dan fungsional alat ini ya sangat luar biasa nih Hai fitur dan fungsional Samsung yang ditambahkan di sini guys Hai ini untuk di tab wawi sepertinya ya Hai luar biasa ya untuk fitur dan fungsionalnya ya walaupun alat ini ya walaupun alat ini belum bisa sama persis seperti alat-alat lainnya yang bisa menggunakan modul all-in-one ya Hai terpecah belah ya untuk fitur dan fungsionalnya Hai masih modul main modul itu masih terpisah-pisah maksud saya ya untuk masalah keamanan Mediatek 2023 ya sudah mempunyi kalau untuk Android Utility ini ya untuk membaipas out Mediatek nya ya sekarang kita cek di tab Mediatek apa ya tab Mediatek tab Mediatek ini ini fungsionalnya universal desa berlaku untuk segala brand ataupun Hai chipset yang menggunakan chipset Mediatek ya Hai semoga saja bermanfaat ya dan sini saya dikata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time